Pak Ustadz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Tontawi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya lima. Yang pertama, waktu hudu jangan bercakap. Hidupkan air keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak masa. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Jadi jangan bercakap. Sekarang banyak orang sedang berhudu bercakap. Nah itulah, kan aku bilang, jangan tanam. Sawitnya sekarang jatuh harganya. Kemana lah, pulang. Maka tanam karet aja, kau tiap peduli juga kan. Nah itulah sekarang. Nah itu, jadi bercampur sama dunia. Makanya waktu berhudu itu jangan cerita dunia. Nah, habis berhudu, dari tempat hudu ke tempat sholat tak boleh tashbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, keretak, keretak, keretak. Tak boleh. Maka jangan tasbik. Tasbik, tak boleh tasbik. Tasbih. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Gimana kabarnya anak sihanur yang katanya hamil? Subhanallah. Subhanallah. Analik tasbik. Yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayya ala shala. La hawla wa la quwata'lu. Jadi jangan ngobrol. Sedang azan. Jadi kalau ada yang ajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya sihanur jadi acara. La hawla wa la quwata'lu. Yang keempat, sholat itu membaca. Namanya qiro'ah. Bukan merenung. Membaca. Mungkin dibaca. Inna sholati wa nusuki wa makyaya. La syarikalah huwata'lu. Ya khabab. Ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirobih liatiku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. sekarang banyak orang sholat mulutnya diam eh apa dipikirkan jadi mulut nah yang terakhir yang kelima fahami bacaan konek antara mulut dengan kol bu hati lo sholat zuhur Allah ku akbar Allah ku akbar kbira walhamdulillah kacir wa sub indo by broth3rmax